Isu tenaga kerja menjadi pembahasan yang sentral dan perlu menjadi perhatian bersama, terlebih dalam perlambatan ekonomi yang terjadi saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, dalam pidatonya saat pertemuan G20 Labor and Employment Minister's Meeting pada Sabtu 17 September 2022 secara daring. Wakil Presiden Republik Indonesia juga mendorong kerjasama semua pihak untuk memwujudkan tenaga kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan resiliensi yang berorientasi pada pekerja. Ada pun empat langkah yang dapat dilakukan yakni menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan aman bagi pekerja, memperkuat perlindungan sosial seperti pemberian bantuan sosial, penguatan kemampuan inovasi dan literasi, berupa literasi digital dan ekonomi hijau, serta meningkatkan daya saing pekerja dengan cara mengasah keterampilan secara terus menerus. Indonesia memangku presidensi G20 dengan komitmen untuk bersama-sama memulihkan kondisi perekonomian dunia melalui penguatan kerjasama semua pihak, termasuk di bidang ketenaga kerjaan. Oleh karenanya, kita harus memanfaatkan forum terhormat ini untuk membangun momentum dan meneguhkan komitmen kerjasama, serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pemulihan dunia kerja yang inklusif dan berkelanjutan. WAPRES Maruf berharap seluruh delegasi yang hadir dapat berdiskusi dan menghasilkan deklarasi, upaya, dan solusi bersama untuk pemulihan dunia kerja secara menyeluruh. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.